Halo, selamat datang di Mimifica Kitchen Kali ini saya mau membuat Coklat mousse Sekelas hotel, bintang 5 Nanti saya akan membuat Coklat mousse yang rich Smooth and silky Oke, pertama-tama Saya mau kocok whipped cream dulu Whipped creamnya saya kocok pakai Wish aja, karena Ini jumlahnya sedikit Kita kocok sampai kental Nah, ini sudah mulai kental Nah, kira-kira seperti ini Teksturnya Kalian bisa lihat Ini kental, tapi juga tidak terlalu Kaku ya, jadi nanti Smooth aja Lalu, untuk selanjutnya Saya mau pakai Coklat coverture yang Kandungan coklatnya itu 54% Saya pakainya bukan yang dark cooking coklat Tapi yang coverture Nah, ini saya tutup aja Lalu saya tim Saya tim di atas air Seperti ini Saya mau buka tutupnya Lalu saya aduk-aduk Supaya cepat meleleh Jadi, untuk coklat ini Saya pakainya yang Coklat yang kualitas bagus Karena untuk Menentukan enak atau enggaknya Si mousse itu sendiri Nanti ditentukan oleh coklatnya Kalau coklatnya kualitas bagus Biji coklatnya itu Persentasenya banyak Itu Akan menghasilkan coklat mousse Yang rasanya enak Enggak manis banget Tapi ada sensasi pahitnya Lalu, untuk selanjutnya Saya mau Campur 4 butir kuning telur aja Sama susu Dan gula Saya aduk aja seperti ini Sampai kecampur aja Nah, setelah itu Saya mau tim dengan sistem Sabayong Sabayong ini Sistemnya Saya tumpangkan Kuning telur Di atas air Anget Jadi, apinya kecil aja Kita aduk terus Sampai dia jadi krim Jadi, kastard gitu Nah, jadi kental seperti ini Apinya kecil aja Di atas air Jangan sampai wadah kuning telurnya itu Nyentuh air panas Nanti jadi telur orak-arik Nah, kalau sudah seperti ini Kita campur dengan coklat leleh tadi Sampai Kecampur aja Lalu, whip rimnya Yang tadi sudah kita kocok Kita campur aja Saya mau campur pakai wish Kita samakan dulu teksturnya Supaya tidak pecah Supaya nanti menghasilkan Coklat mousse yang lembut Kita campur lagi Oke, sesudah seperti ini Lalu, saya mau masukkan Semua whip creamnya Jika teksturnya sudah sama Masukkan aja Semuanya Seperti ini Lalu, saya mau aduk Pakai spatula Jadi, aduknya dibalik Seperti ini Dicampur aja Sampai Kecampur rata Dan jadi coklat mousse Yang lembut Smooth Silky And rich Nah, seperti itu ya Tuh Bisa kita lihat ya Lembut ya Saya mau wadahin aja Pakai gelas Seperti ini Kalian boleh pakai Piping bag Supaya gampang Tapi, saya pakai Sendok aja Nanti dirata-ratain Gitu Diisi satu persatu Banyaknya Sesuai selera kalian Saya mau ratain Seperti ini Supaya permukaannya Rata Oke, setelah itu Masukkan ke kulkas 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam Ini setelah keluar dari kulkas Saya mau hias dulu Pakai whipped cream Yang sudah dikocok Lalu, saya taburi Dengan coko chip Supaya ada tekstur Crunchy-nya Dan supaya lebih nyoklat Ini coko chips-nya Coko chips biasa aja Nah, kalian lihat ini Ini cocok banget Buat buka puasa Dingin Terus lembut Smooth Kita lihat permukaannya ya Dan rich banget Selamat mencoba